Intro Nah untuk otot yang tadi itu, itu mesti dilatih ya Karena begini, kalau kita misalnya jalan kaki ya Bukan berarti kaki kita langsung berotot kan Nah untuk bisa berotot, mesti latihan beban yang khusus untuk membentuk otot yang di kaki itu gitu ya Betul, jadi kalau ada yang bilang, saya kan udah lari Emang perlu misalnya latihan beban juga buat kaki, kan lari juga pakai otot Itu betul, lari pakai otot, gerak semua pakai otot Tetapi untuk sampai kadar tertentu, yaudah ototnya di situ aja Nah untuk menambahkan ototnya, memang harus ada latihan khusus nambahin otot Yaitu latihan beban Nah dari tadi kan kita udah bahas nih ya Latihan fisik gunanya untuk kesehatan, supaya kita bisa fit, lebih bugar Terus juga untuk secara penampilan juga ya Secara mental, pikiran juga, emosi kita juga akan lebih improve ya, lebih baik Kita langsung aja ya, menuju ke ruangan olahraga kita ya di atas ya Iya, kebetulan kita punya ya Iya, kebetulan kita punya, lumayan lengkap lagi ya Langsung nih ya Selamat datang kembali Bapak Ibu Saudara di Markisa Nah kita sudah sampai nih di tempat olahraga kita ya Ruangan olahraga bersama dengan Dr. Caleb dan Kolihock Nah pada hari ini kita akan mulai latihan bersama Bapak Ibu Kan kita sudah belajar waktu itu ya Tentang bagaimana berolahraga, manfaat olahraga, dan aktivitas fisik ya Nah pada hari ini kita akan mulai mempraktekan Ayo, sudah siap belum ya? Mari kita bergerak Nah kita tanya dulu nih pada Dr. Caleb nih Dr. Caleb, gimana nih? Sudah siap belum kita nih? Oke, siap nih Yang nanti bergerak kan yang berdua ya Oh, betul ya? Nah cuman nanti bergeraknya saya kasih gambaran dulu ya Jadi kita akan ada pemanasan tentunya ya Pemanasan, karena penting banget tuh ya Pemanasan, pemanasan Kemudian ada latihan inti Latihan intinya meliputi ada dua Ada latihan beban Ada latihan kardio atau untuk stamina ya Kemudian kita tutup dengan pendinginan Cooling down yang meliputi ada stretching Kurang lebih seperti itu, ada tiga ya Tapi kalau kita ini kan awam nih ya Kira-kira bisa nggak nih ya? Kita coba Bisa Kita coba deh ya Jadi Bapak Ibu, yuk ikut bareng-bareng kami ya Latihan, kita akan mulai yang sederhana Tapi saya yakin kita semua bisa mengerjakannya Oke, yuk Yuk Nah kita pertama pemanasan dulu ya Nah pemanasan ini adalah bagian dari latihan yang sangat penting ya saudara-saudara Karena pemanasan berfungsi untuk mempersiapkan diri kita Mempersiapkan otot-otot, sendi-sendi untuk bergerak Jadi penting sekali, nggak boleh dilewatkan Juga mempersiapkan denyut nadinya agar bersiap untuk dilatihan lah Kurang lebih seperti itu Nah gerakan untuk pemanasan kurang lebih 5-10 menit Jadi jangan terlalu lama juga Karena nanti jadi capek Bukan pemanasan lagi ya Jadi capek Nah gerakan untuk olihock dengan dokter Sam akan berbeda nih Yang pertama namanya jumping jack Jumping jack untuk olihock, lompat Iya, wah udah tau Dan dokter Sam adalah step jack Jadi ke samping seperti itu Kesamping yang sebelah satu lagi seperti itu Nah ini coba lakukan kurang lebih 30 detik ya Yuk, kita mulai dari sekarang Yuk, mulai Ya, semakin lebih cepat Lebih bisa meningkatkan denyut nadinya Lebih bagus juga Jangan lupa bernafas Oke Nah ini saudara-saudara bisa melakukannya kurang lebih setengah sampai satu menit Karena ini cukup intens Jadi denyut nadi juga pasti akan cepat sekali naik ya Jadi nggak perlu terlalu lama-lama Karena nanti lelah ya Oke Nah Sudah, kayaknya cukup ya Nah udah mulai Ngos-ngosan dikit Yang kedua gerakannya adalah high knee Ya, high knee Itu kalau untuk olihock Lagi-lagi boleh melompat Tangannya seperti ini Iya Kalau untuk dokter Sam Nggak usah melompat Cukup gini Nah ini Jadi ada berbeda ya Gerakannya mirip Tetapi untuk setiap individu Mungkin kita perlu Harus ada yang di adjust Berbeda Sesuai dengan kondisinya berbeda-beda Ya Boleh sekali lagi Nah setengah menit aja Ya Sama ini juga untuk meningkatkan heart rate Dan mempersiapkan tubuh juga ya Jadi terutama untuk bagian pinggul ya Lebih cepat boleh Nah Oke ya cukup Ini bisa saudara-saudara lakukan juga Setengah sampai satu menit Ya kurang lebih seperti itu Nah kalau udah Ini kan udah mulai nih Sedikit ya Mulai ngos-ngosan Mulai panas Nah sekarang kita akan melakukan gerakan Pelemasan Seteluruh Apa ya Sendi-sendi kita ya Terutama leher Bahu Kemudian pinggul dan lutut Karena sebelum kita latihan beban Tentunya kita persiapkan dulu Nah pertama leher dulu ya Leher ini kita gerakannya Ke samping Nah ke samping kanan Ya boleh ke samping kanan Ini sebenarnya bisa dilakukan Tahan ya Tahan 10-20 detik Ya Terus ke samping kiri Ya Kemudian nengok ke kanan Kemudian nengok ke kiri Ke bawah Ya boleh Ya ke bawah Gitu ya Kalau leher udah Kemudian kita ke bahu Ya bahu Bahu dibuka Gini Ini bisa lakukan gerakannya 10 repetisi ya Ambil hitung aja gitu Ya seperti ini Kalau sudah Yang membuka 10 kali Kemudian yang ke dalam Gitu Jadi bahu juga dipersiapkan Nah penting di dalam Pemanasan ini Mungkin Kolihok dan dokter Sam Mungkin saudara-saudara Juga pernah lihat ya Orang latihan tuh Di ayun-ayun Nah ini jangan sampai ya Misalnya di ayun Nah jangan Jangan seperti itu Ya itu justru malah meningkatkan Risiko cedera lebih tinggi Gitu Jadi jangan di ayun Smooth aja Flow aja Nge-flow Jadi kalau mau Lebih ngebuka dadanya Yaudah Gitu Ke belakang Yang kayak tadi Jadi jangan di ayun Njot-njot Seperti itu Kayak gitu Bahu sudah Mungkin pergelangan tangan Boleh seperti ini Tahan Kalau posisi yang seperti ini Sudah Posisi yang kebalikannya juga Jangan lupa Sisi yang Sebelahnya Kalau yang kanan sudah Yang kiri Ya ini juga bisa dilakukan 10 sampai 20 detik Cukup sekali aja Nah bahu sudah Ya Bahu sudah Kemudian ke pinggul Pinggul gerakannya Adalah Kesamping dulu Kalau ada yang sakit pinggul Hati-hati ya Jangan dipaksakan Gerakannya ya Kesamping Bisa Menyusuri paha Iya Begitu ya Sejauh yang dimampu aja Oke Nah ya Kalau sudah Nah Sekarang masuk di pinggul Pinggulnya Diangkat Kakinya dibuka Nah Nah iya pelan Pelan Buka Itu ya Sama Sampai 10 aja cukup Kayak gini Kalau sudah yang buka Yang ke dalam Kebalikannya Ke dalam Iya ke dalam Oke Ke dalam ya Dah Oke Sekarang Lutut Squat Paling enak sih Dengan body weight Cuman kalau saudara-saudara Ada yang masalah Di lutut Dan nyeri lutut Maka Tidak perlu Sampai squat ya Bisa aja posisinya Duduk Duduk Kemudian gerak-gerakan Iya Jadi tanpa Membebani Kalau gak ada masalah nih ya Boleh ya Squat aja Sebisa Squat tuh paling Gampang tuh Saya bilangnya Jongkok Jongkok aja gitu Kalau squat Nanti ada orang yang begitu Jongkok aja Kayak di WC Jongkok Sejauh yang dibisa Ya 5 sampai 10 kali Oke Kayak gitu ya Untuk mempersiapkan lutut Nah Kalau sudah Kita Persiapin Angle kita Pergelangan kaki Yang terakhir ya Pergelangan kaki Cukup jenjit Nah Jenjit-jenjit aja Oke Jadi gitu Ini lakukan 5 sampai 10 repetisi Udah juga Cukup Cukup 1 set Jadi gak perlu Berset-set Ya udah keburu capek ini Dari tadi kurang lebih Mungkin udah 5 menit ya Nah Itu pemanasan kita Nah sekarang kita masuk Di latihan inti Yaitu latihan beban Nah tadi kan udah selesai ya Pemanasan Sekarang kita masuk Latihan inti Latihan intinya adalah Yang pertama Latihan beban Nah cuman latihan bebannya Kita bedakan nih Untuk Olihok Dengan dokter Sam Akan berbeda Sekalian ini adalah Juga contoh Untuk saudara-saudara Di rumah Jadi yang pertama adalah Dengan menggunakan tubuh sendiri Atau kita sebutnya Dengan kalistenik Dan yang kedua Dengan dumbbell Dumbbell kan cukup simpel ya Mungkin saudara-saudara Di rumah Ada yang memiliki dumbbell Nah udah Bisa dilakukan Bisa pakai Untuk gerakan latihan Di rumah Gitu Nah pertama-tama Dokter Sam dulu ya Dokter Sam ini akan Memakai dumbbell Kita akan melatih Gerakan Dada Nah dipilih aja Nah dumbbell Namanya Gerakannya adalah Dumbbell chest press Nah duduk Terus tiduran Untuk melatih Otot-otot dada Lengan juga Bagian belakang Seperti itu Dorong ke atas Hembus nafas Nah Pelan-pelan Terkontrol Nah ini bisa dilakukan Sekitar 10-15 repetisi Jadi saudara-saudara Pilih beban Yang cukup berat Yang bisa dilakukan 10-15 repetisi Dan lakukan 2-3 set Gak perlu banyak-banyak 2-3 set aja Antar set Mungkin istirahatnya Sekitar 2-3 menit Gak cukup Seperti itu Gak perlu terlalu lama Tapi jangan terlalu sebentar juga Karena belum recover Ya Seperti ini Udah Berapa? Ini adalah gerakan Dumbbell chest press Fungsinya untuk Melatih otot dada Dan lengan bagian belakang Dapat dilakukan Sekitar 10-15 repetisi Saja Jadi saudara-saudara Pilih beban yang cukup berat Yang bisa dilakukan 10-15 repetisi Dan ulangi Sekitar 2-3 sets Jadi antar setnya Istirahat aja Istirahat bisa 2-3 menit Jangan terlalu lama Jangan juga terlalu cepat Terlalu cepat Masih belum recover Terlalu lama juga Ya habis waktu Latihan untuk otot-otot Dada dan lengan bagian belakang Gak hanya Menggunakan dumbbell Tapi saudara-saudara Juga bisa menggunakan Dengan beban tubuh sendiri Dengan menggunakan push up Bahkan tidak memerlukan Peralatan apa-apa Cukup di lantai Ataupun Kalau yang belum bisa Melakukan push up di lantai Bisa melakukannya Dengan bantuan Bangku Seperti yang akan Diperegakan oleh Kolihok Seperti ini Lagi-lagi Lakukan Sekitar 10-15 repetisi Atau kalau sudah bisa lebih Silahkan dilakukan Dan ulangi 2-3 set Pas dorong Hembus nafas Ya itu untuk Otot-otot Dada dan lengan Bagian belakang Sekarang kita akan Beralih ke Otot-otot punggung Otot-otot punggung Menggunakan dumbbell Dan otot-otot punggung Menggunakan beban tubuh sendiri Jadi masing-masing Akan berbeda Kembali lagi Kembali ke dokter Oke latihan yang berikutnya Adalah untuk latihan Kekuatan otot-otot punggung Bisa menggunakan dumbbell Lagi-lagi Lakukan 10-15 repetisi 2-3 set Yang berikutnya Kita akan melakukan Gerakan untuk Melati otot punggung Dengan beban tubuh sendiri Atau kalisthenic Ini namanya Nanti inverted row Lakukan Sekitar 10-15 repetisi 2-3 set Yang berikutnya Kita akan latihan Gerakan untuk Memperkuat otot-otot Bagian bawah Atau otot-otot kaki Gerakannya Ada dua Ada yang squat Ada yang lunges Dua-duanya bisa Menggunakan beban Dumbbell Atau mungkin Saudara-saudara Kalau merasa berat Dengan dumbbell Bisa juga tanpa dumbbell Jadi dengan tubuh sendiri Melakukan lunges Atau gerakan squat Itu juga bisa Lakukan 10-15 repetisi Atau bahkan lebih Selama masih mampu Silahkan Ulangi 2-3 set –mudian Atau 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 – Atau 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 Bapak-Ibu Saudara, tadi kita udah gerak ya, udah berkeriget ya kolihok ya. Lalu namanya latihan beban. Nah, sekarang kita akan coba nih latihan yang namanya kardio ya, Dr. Caleb ya. Itu kardio respiratori. Kardio respiratori. Untuk otot jantung. Gunanya untuk melatih otot jantung dan pernafasan, begitu ya. Oke, tadi kalau Bapak-Ibu sudah coba, nah sekarang kita coba lagi ya. Tetap semangat ya. Nah, ini gerakannya juga berbeda. Jadi untuk Dr. Sam, nanti kita akan lakukan gerakan dengan menggunakan sepeda. Atau ergo cycle namanya. Untuk kolihok, kita melakukan dengan gerakan, dengan alat treadmill gitu. Jadi bervariasi juga. Walaupun sama-sama latihan untuk kardio respiratori juga lagi-lagi berbeda. Untuk setiap orang, kita akan sesuaikan dengan keadaan fisiknya, keadaan medisnya juga. Selain latihan kekuatan otot, kita juga perlu melatih kekuatan otot jantung ya. Tadi otot skelet atau otot rangka. Nah, otot jantung perlu dilatih. Cara melatih otot jantung ialah dengan melakukan latihan kardio respiratori. Bisa dengan treadmill, bisa dengan sepeda, bisa dengan rendang, bisa dengan banyak hal yang meningkatkan denyut nadi. Nah, paling efektif lakukan bisa saudara-saudara mulai dari 20 menit sampai 30 menit dahulu ya. Setengah jam itu udah oke ya. Terus menerus tanpa henti. Tapi yang paling penting ialah memperhatikan denyut nadi. Denyut nadinya ini kurang lebih lakukan 60 sampai 70 persen dari maksimal denyut nadi. Nah, gimana tahu cara maksimal denyut nadi? Nah, 220 kurang usia saudara-saudara. Jadi, kalau misalnya usia saudara ada 50, berarti 220 kurang 50, 170. Kemudian dari 170 itu, kali 60 persennya sampai 70 persennya. Jadi, latihan kurang lebih di situ aja. Jangan terlalu lebih, kalau terlalu kurang juga tidak berefek. Terlalu berlebih, nanti kecapean dan nggak sanggup ya. Bisa dengan mengukur dengan menggunakan smartwatch atau activity tracker seperti ini untuk memantau denyut nadi-nya. Nah, kita masuk di tahap akhir yaitu pendidikan. Peninginan. Nah, pendinginan ini bisa dengan cooling down dengan cara jalan-jalan atau jogging dengan kecepatan rendah gitu ya. Santai, jalan santai. Atau juga dengan melakukan stretching. Karena tadi kita sudah melakukan latihan kekuatan otot. Otot sudah digerakkan. Nah, sekarang kita lakukan pelemasan otot supaya tidak kaku seperti itu. Nah, gerakannya cukup simple. Dengan alat seperti ini bisa melakukan gerakan semua. Yang pertama-tama adalah gerakan untuk menarik atau stretching bagian punggung ya. Atau ototnya namanya latissimus dorsi. Gerakannya simple. Pegang seperti ini. Dan tarik ke belakang. Ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya nggak harus dengan alat sepeda seperti ini. Jadi saudara-saudara bisa lakukan sendiri di rumah. Misalnya ada meja, seperti ada kursi. Pegang aja di pinggiran, kemudian tarik. Nah, tahan kurang lebih 20 sampai 30 detik. Dan ulangin lagi-lagi 2 sampai 3 sets. Mudah ya. Jadi cukup mudah diingat 2 sampai 3 sets. Tahan 20 sampai 30 detik. Seperti ini. Ya, hembus nafas. Kemudian tarik nafas. Hembus nafas, santai aja. Relax. Itu yang pertama untuk otot-otot punggung ditarik. Yang kedua, setelah dari otot punggung, kita akan turun ke otot-otot di bagian pinggul. Posisinya duduk. Ini otot bagian bokong. Bokong sebenarnya juga cukup mudah. Bisa dengan cara duduk bersila seperti ini. Duduk bersila. Jadi nggak hanya di kursi seperti ini, tapi di ranjang pun juga bisa. Jadi saudara-saudara duduk bersila. Kemudian tekan majukan ke depan. Seperti ini. Ya, jadi nanti kalau bersilannya kaki kanan, maka bokong bagian kanan yang terasa di stretch atau ditarik. Lagi-lagi, lakukan 20 sampai 30 detik. Ulangi 2 sampai 3 sets. Seperti itu. Ya, ini udah yang kanan misalnya 20 detik sudah ganti yang kiri. Seperti itu. Ya, ya. Jadi pastikan kanan dan kiri dilakukan. Nah, kalau sudah untuk otot-otot bokong, Kemudian kita lakukan untuk otot-otot bagian paha. Ada paha belakang, ada paha dalam, dan paha depan. Itu juga kita lakukan stretching. Nah, untuk paha belakang. Paha belakang dan paha tengah ini. Kita gerakannya seperti ini. Kalau di kursi ini, injak. Agak jauhan. Kemudian dorong ke depan. Seperti ini. Jadi lagi-lagi, bisa lakukan sendiri di rumah. Mungkin menginjak bagian kursi yang ada di rumah. Atau pijakan-pijakan. Satu, injak. Terus dorong ke depan. Nanti akan dirasakan paha yang bagian depan ini yang tertarik. Paha bagian depan tertarik. Bagian dalamnya dan bagian belakangnya. Lagi-lagi, tahan. 20 sampai 30 detik. Ulangi 2 sampai 3 set. Kemudian paha depan. Paha depan di sini. Lakukan seperti ini. Kemudian turun. Ini untuk men-stretch paha bagian depan. Atau kalau tidak ada seperti ini semua, sebenarnya mudah saja. Saudara-saudara. Jadi lakukan, pegang. Tarik. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah jangan kalau sudah tarik begini, badannya begini. Nah, itu tidak tertarik. Jadi, badan tetap tegap. Ini ditarik. Tahan 20 sampai 30 detik. Ulangi 2 sampai 3 set. Terakhir, untuk otot betis. Otot betis bisa cari di dinding atau dimanapun yang memungkinkan kaki kita seperti ini. Jadi, tumitnya di bawah. Kemudian, jari-jari kaki di atas. Posisi seperti ini. Kemudian dorong ke depan. Nah, ini mestinya tertarik juga ya. Biasa otot-otot betis itu juga kaku seharian. Jadi, kanan-kiri ulangin. Lakukan 20 sampai 30 detik. 2 sampai 3 set. Sudah, cukup seperti itu. Stretching ini baik sekali untuk dilakukan. Jadi, tidak hanya di akhir latihan. Tetapi, sehari-hari ketika saudara-saudara tidak latihan pun, misalnya sehari-hari pulang kerja, bisa lakukan stretching ini. Karena melemaskan otot-otot yang kaku sepanjang hari bekerja. Nah, kita sudah perjalanin semuanya. Koyok ya, sudah rasainnya. Jadi, lebih seder-seger. Masa itu berkeringnya, agak capek sedikit. Tetapi, rasanya lebih enak ya. Saya rasa, Bapak Ibu, jelera kalau mencoba melakukan belakang-belakang tersebut, saya yakin Bapak Ibu bisa melakukan semuanya itu pelan-pelan. Nah, nanti bisa diulang lagi nonton Mark Isha ini untuk pelajaran dibilang ikut, pelan-pelan dilihat, lalu diikuti. Gitu ya. Nah, kalau dianggap ini, bagaimana bagaimana saya rasa? Ternyata tidak sesulit dari kepikirannya. Dan mungkin bisa diperhatikan oleh warna awam juga, seperti kita-kita ini. Situ kita mungkin belum pernah keluarga sebetulnya, belum rutin, tapi jadinya pelan-pelan, kita yakin besar. Terima kasih ya. Sama-sama. Ya, nanti dilakukan lagi ya, sendiri-sendiri ya. Jangan cuma sekarang doang, tapi dilakukan secara rutin. Sarannya kalau itu seminggu berapa kali ya? Dua sampai tiga kali. Oh, dua sampai tiga kali. Ya, mulai dari dua sampai tiga kali. Bahkan seminggu sekali pun lebih baik daripada tidak sama sekali. Semuanya itu kira-kira dalam waktu 30 menit sampai 45 menit ya? Kalau dari tadi ya, mungkin satu jam lah. Satu jam ya? Sesi ya, kalau dari awal sekali pemanasan sampai peninginan. Oh, satu jam? Sebenarnya pada pagi hari atau sore atau malam, setelah schedule kita ya? Iya. Ini mau tambahan nih. Tadi kan satu jam ya? Berarti kalau seminggu dua sampai tiga kali ya? Berarti sekitar dua sampai tiga jam ya? Iya. Seminggu kan sekitar ada 154 jam. Nah, kita cuma menginvesti tiga jam saja untuk dalam 154 jam dan tubuh kita atau hidup kita akan lebih berkualitas. Kenapa tidak? Saya rasa demikian ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kita sudah belajar bersama-sama. Nah, sekarang mari kita menetapkan diri. Kita mulai untuk bergerak begitu ya. Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Jadi, Markisa, mari kita hidup sehat, sehat jasmani, dan sehat rohani.